Shalom, damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi hari Kamis 21 Desember 2023. Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita mendasarinya dengan membaca dan menerunungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kami mengimani ya Tuhan, bahwa kami boleh menikmati hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami rindu perjalanan kehidupan kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya, mohon roh kurus menolong kami, sehingga firman-Mu boleh kami pakai dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapak Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan kita hari ini dari Kitab Ibrani, Pasal 1, Ayat yang pertama hingga Ayatnya yang keempat. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada saman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada saman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firmannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin firman Tuhan. Judul perenungan kita hari ini, Jika Yesus dikatakan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, maka dia lebih tinggi dari semua yang ada. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi manusia untuk meninggikan ciptaan lainnya, termasuk semua hal yang ada pada dirinya, seperti nama, keturunan, tongkonan, jabatan, pangkat, dan segala yang dapat dicapai oleh manusia. Yesus adalah segalanya dari semua yang ada, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kolose 1 ayat yang ke-16 Firman yang disampaikan melalui para nabi telah disempurnakan di dalam Yesus Kristus, Allah menjadikan dan menyelenggarakan segala sesuatu dengan firmannya dan sebagai puncak dan penggenapannya terjadi di dalam Yesus Kristus. Ia telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ia adalah sang halik yang oleh dia segala sesuatu diciptakan. Ia adalah wahyu Allah, cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yang kelihatan. Ia adalah imam, nabi dan raja. Muka Dima pengakuan gereja turaja mengatakan, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Namanya adalah nama yang jauh lebih indah daripada nama malaikat yang menunjukkan sifat dan keadaannya sebagai anak Allah menyelamatkan manusia. Dengan demikian, manusia tidak memiliki satu halpun yang dapat dibanggakan dihadapannya. Kita hanyalah manusia yang tak berdaya karena dosa. Semua hal yang kita capai, jabatan, ilmu pengetahuan, kekayaan, justru harus membuat kita semakin rendah hati menyembahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan yang selalu mengasihi kami dan memelihara kami. Biarlah kami hidup sebagai anak-anak terang yang menerangi kegelapan. Matraikan firmanmu dalam hati kami. Hidup kami ini kami selalu persembahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi dan memelihara kami. Karena itu, biarlah engkau memberkati keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan biarlah damai sejahteramu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktifitas hari ini dengan tetap semangat, dalam iman, bersyukacitalah senantiasa, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.